Cari sensasi Buat berita huwak Mas, mas Kita ini orang kecil mas Cari sensasi gak ada gunanya mas Gak ada untungnya mas Untuk apa cari sensasi? Untuk apa membuat berita huwak? Kalau membuat berita huwak mas Nanti saya pun juga bisa dipidanakan mas Ini real pengalaman pribadi saya Selama saya pulang dari Malaysia Kemudian saya ke terminal Harbour Bay Batam Jadi si tulang laut menuju Harbour Bay Batam Itu untuk TKI Masih bayar IMEH HP mas Jadi video ini sebagai bentuk informasi Sahabatku jangan salah paham Ini pengalaman saya pribadi Sepulang dari Malaysia Saya ini seorang TKI Tapi kenapa anehnya? Katanya kita cari sensasi Untuk apa mas? Gak ada untungnya Saya ini orang kecil mas Sumpah kita ngasih informasi teman-teman kita Nanti kalau mau balik Supaya gak kena Kalau gak mau kena IMEH Ya lalu Atau lewat Bandara Surabaya saja Surabaya saja Layan ini sangat bagus Nah ini masnya Pulang dari Surabaya Langsung dimintain HPnya Berapa HP mas? Dua pak Ini yang satu Ini yang satu lagi Terima kasih pak Ini berapa jam pak? Paling cepat Sampai satu jam Paling lambat 24 jam Keren mas ya? Keren ketugasnya Nah Dia ngasih penjelasan itu gak Gimana? Dia detail Nah Kering cepat satu jam Terima kasih buat sahabat-sahabatku yang daripada Malaysia Daripada Indonesia Bang Toha sangat berterima kasih Atas doa-doa kalian Bang Toha selamat Mendarat Dan sekarang sudah berada di kampung alamanya Nah pada video kali ini Bang Toha akan menceritakan Selama perjalanan pulang dari merantau Malaysia Betul ya? Betul Jadi pulang merantau dari Malaysia Pada saat saya berada di terminal Atau di pelabuhan harbur Pembatang Katanya kan TKI tidak boleh membayar email Atau TKI digratiskan Jadi TKI dari manapun Kalau sudah tiba ke Indonesia Dibebaskan biaya email Namun Disitu Bang Toha mendapatkan pengalaman yang tidak mengenakan Intinya Bang Toha tetap harus membayar email Email HP Jadi kalau kita pulang merantau dari luar negara Kita akan bawa HP belinya di negara yang kita cari nafkah ya Iya soalnya kita kan disitu kerja Bukan kita jalan-jalan Nah jadi saya ini seorang TKI Malaysia Dan saat saya pulang dari Malaysia Saya lewat pelabuhan harbur Pembatang Jadi dari si tulang laut menuju harbur Pembatang Dan kemudian saya dikenakan harus bayar email sebesar 407.000 rupiah Saya itu bawa handphone begini ya Handphonenya Ini video bukan menjelek-jelekkan ya Tapi video ini fakta kenyataan sesuai yang Bang Toha alami di pelabuhan Harbur Pembatang Bentar Nah HP Bang Toha ini Samsung A32 Tapi sudah beli 2 tahun yang lalu Sudah puluk bukum Ya kan sudah puluk bukum Sudah pusang semua Sudah jedek lah Sudah retak-retak semua Pada saat itu saya disuruh isi email sendiri Disuruh mengisi email sendiri Seharusnya petugasnya ada sendiri dong mas Itu petugasnya ada satu Tapi saya disuruh mengisi data sendiri Dari mulai KTP Terus dari mulai kartu keluarga Saya harus mengisi sendiri Bukannya itu petugas semua Enggak Biasanya setau pengalaman saya Kalau pengalamannya masnya lewat Surabaya Gimana ceritakan Saya mau menceritakan fakta ini ya Real Bukan saya mengada-ngada Iya Saya pulang dari Malaysia juga Dari Surabaya Dari Johor ke Surabaya Dari Senai ke Surabaya Dari Senai ke Surabaya Ya gitu lah Saya sudah sampai di Surabaya Tiba Sudah coba paspor Cari pintu keluar Ada tulisan email Saya tanya pak Gimana caranya Datang ke situ Ada 3 orang Layarnya sangat bagus Diminta HP Enggak usah KTP Enggak usah KK Dimintain HP Terus HPnya dipegang Enggak tahu dia diketik apa Terus Ini pak sudah Berapa HP? 2 HP pak Ini sudah pak Bayar? Enggak bayar Kok bisa ya? Enggak tahu mungkin Beda daerah Beda peraturan Enggak tahu Enggak bisa mas Soalnya BP2 PMI Ya kan Kepala BP2 PMI Sudah mengatakan Khusus para tenaga kerja Indonesia Untuk email digratiskan tanpa dipungut biaya Jadi buat sahabat-sahabatku Yang kemarin Menuliskan sebuah tulisan Seolah-olah Bang Toha ini Menjilat-jilatkan negaranya Bang Toha Dan seolah-olah netizen Mengecam Bang Toha Katanya Bang Toha ini penjilat Enggak punya rasa syukur Disini Bang Toha akan menjelaskan ya Begini sahabatku Sahabat netizenku yang tercinta Saya bukannya Keberatan untuk membayar Ini ya 400 ribu Bukan Saya tidak keberatan Yang membuat saya keberatan Ya kan Yang membuat saya keberatan Kalau lah memang Harus membayar Ya gak usah lah Diumumkan Ya kan Gak usah diumumkan Gak usah diberitakan Bahwa TKI Gratis email Ya kan Seluruh Indonesia Tapi kenapa di Surabaya Ya Yang ini ya Yang aneh ya Ini katanya Berlakunya seluruh Indonesia Tapi kenapa di Batam Di Harbour Bay Itu harus bayar Dan pelayanannya pun Sudah berbeda Dengan di Surabaya Sedangkan saya di Surabaya Saya sampai Itu keluar Saya tanya petugas Pak Gimana caranya IMEHP Disitu Pak Langsung aja duduk Disitu Petugasnya tiket Dan bapaknya ramah Kalau saya di Harbour Bay Bagus banget layannya Kalau saya di Harbour Bay mas Petugasnya gini Ngisi sendiri mas Dianya sibuk Main handphone Gak bisa dong Dianya sibuk Main handphone Tugas dia Harusnya dia melayani Orang yang baru Baru datang TKI TKI Tenaga kerja Iya Tapi saya disuruh Mengisi Mengisi data sendiri Gak bisa Terus kemudian HP saya digenakan Cukai sebesar Rp407.000 Dan ini Masnya yang Membayarkan Di Bank BRI Ini buktinya Saya itu sudah mencoba ya Saya mencoba Gak saya transfer Rp400.000 ini Ternyata dalam 2 hari Saya Gak nyala Gak ada sinyalnya Yang mungkin Barangkali Ingin pulang Lewat Pelabuhan Batak Saya sarankan Lebih baik langsung Surabaya aja Ataupun langsung Semarang Daripada Agak ribet-ribet Kalau gak mau ribet Jujur saya Agak kecewa ya Sedangkan Di pemberitaan Saja TKI Gratis IMEI Betul gak? Betul TKI gratis IMEI Dan Bapak Presiden Jokowi Dodo Sudah Mengatakan Mengatakan Dan menyetujuinya Bahwa TKI Gratis IMEI Karena Begini ya Di negara orang Kita ini juga Sebagai Pahlawan Dewisa TKI ini juga Sedikit-dikit Menyumbang Untuk negara Bukan sedikit loh Banyak loh TKI Banyak ya Terliunan ya Terliunan Kita sebagai TKI Rela jauh Meninggalkan keluarga Meninggalkan Anak istri Untuk berjuang Demi siapa? Ya juga Demi Indonesia Namun Anehnya Banyak netizen Yang salah Paham Tentang TKI Bahwa TKI Banyak menyumbang Gini mas Kalau TKI Yang dari Malaysia Kalau membuat Konten seperti ini Kenapa seolah-olah Kita itu yang dituduh Penjilat lah Apalah gitu Anak duhak Kalah gitu Mungkin Dia orangnya Berpikirnya Gak Gimana ya Pendek Saya memberikan informasi ini Untuk teman-teman Untuk teman-teman saya Seperjuangan TKI juga Kita membayangkan Seandainya Ini oknum ya Seandainya ini oknum Biacuke Di Batam Terus dia membuat aturan Seperti ini sendiri 400 ribu Kalau TKI Yang keluar 100 Gimana mas Udah berapa juta 40 juta kan 40 juta 400 ribu Kali 140 juta kan Nah Kita sebagai TKI Tentunya juga Ingin memberikan informasi Terhadap kawan-kawan saya Dan Buat sahabat-sahabatku Yang mungkin Belum pernah menjadi Seorang TKI Saya harap Komentar kalian Tidak usah yang Bukan-bukan ya Menuduh Bantu Makanya menuduh Bang Toha penjilat Apalah Anak Duhaka Gak usah pulang Masya Allah Gak usah pulang Memang ini negara kamu Kenapa yang kamu pulang Saya sebut Di Malaysia enak Kita mau pulang Kita di rumah Punya keluarga Kok yang sudah Merunggu Nah makanya itu Saya ini juga Warga negara Indonesia Kok KTP Saya juga masih Warga negara Indonesia Kok malah kalian Marah-marah Saya membuat video ini Itu ya Istilahnya Untuk menginformasikan Bahwa Di terminal Harbor B Batam Ini Pembayaran IMEI Untuk TKI Masih berlaku Masih berlaku Dan harapan saya Dengan adanya video ini Bapak pemerintah Setempat Juga bisa Melihat video ini Kemudian Menyelesaikan Masalah ini Betul Setuju Di Surabaya Gratis Di Surabaya Gratis Kok di Batam Bayar Ini Kenapa Ada Apa Siapa Yang Salah Gak Tau Gak Tau Oke cukup Sampai disini Mungkin video ini Hanya sebatas sharing Dan informasi Pengalaman pribadi saya Selama saya pulang Dari Malaysia Saya Disuruh Tetap Membayar IMEI Nanti Buktinya Juga saya akan Liskan Di akhir video Assalamualaikum Yang suka dengan video saya Silahkan Subscribe Berikan ke teman-teman Anda Dan Buat sahabat-sahabatku Nabi Sinku Tercinta Ini Real Pengalaman pribadi saya Bukan Buat Kadang gini mas Cari sensasi Gak ada Cari sensasi Buat apa Rugi mas Kita ini orang kecil Buat-buat tenaga Nah itulah